laptop dengan i5 gen 10 atau gen 11 bagus-bagus dan sudah cukup banyak di pasaran tapi ya harganya masih tinggi-tinggi kita yang duit pas-pasan tapi pengen performa mantap cuma bisa mandang laptop second but it's sangat salah nih laptop satu performanya cukup oke dan desainnya cakep inilah review sr Swift 3 SF314 56 G sr Swift 3 kalau nggak lihat stiker yang nempel saya bakal gampang mikir ini tuh laptop baru rilis gimana enggak bezelnya dah tipis bodi bahan metalnya berukuran kompak dan tipis kalau bahas desain mah ya mantep banget lah buat 2001 ya sedikit komplain aja dibuat quality yang cukup oke tapi material metalnya terasa chip keycaps keyboardnya terasa pendek feel ngetiknya sih biasa-biasa aja sayang enggak ada backlitnya tapi tergantikan dengan adanya fingerprint lah ya yang cukup impressive ya touchpadnya ukurannya luas banget untuk laptop ukuran seperti ini mirip-mirip Macbook gesturnya juga mantep karena ada Windows precision driver walau klik kiri sama klik kanan fisiknya kurang nyaman di port IO cukup lengkap di sebelah kiri ada port charging HDMI 2 USB 3.0 1 USB 3.1 gen 2 type-c dan audio combo jack kalau di sebelah kanan ada Kenshin turn lock ada juga indikator power dan charging tambahan USB 2.0 dan SD card reader lanjut ke spesifikasi ada core i5-8265U 4 core 8 thread dengan Intel UHD Graphic 620 nya didampingin juga sama Nvidia MX250 2GB GDDR5 RAMnya masih 4GB DDR4 yang masih ada slot kosong buat upgrade begitu juga dengan storage 1TB HDD nya yang ditemani slot M22 yang masih kosong juga untuk display ada layar 14 inch IPS beresolusi full HD yang color nya ini saya pribadi cukup suka walaupun saya juga enggak tahu mengenai keakuratan warnanya ke benchmarknya di cinebench kita bisa lihat di multi-core nya memang sedikit terlihat agak jauh sama gen 10 tapi di single core nya ya enggak beda banyak di R20 aja dapatnya 1046 multi-core dan 380 untuk single core nya untuk stability R15 loop sebanyak 10 kali si skornya terus turun sampai stabil di 450-an termasuk cukup normal untuk laptop setipis ini di 3D mark skornya sudah pasti lebih tinggi dari i5 gen 10 yang polos tapi kalau dibandingin sama MX330 performa nya memang masih dibawahnya tapi lagi-lagi enggak terlalu jauh apalagi ditangspy somehow p6 core nya bahkan bisa lebih tinggi lanjut di tes game Valorant default 1080p average nya bisa di 60-70an fps dengan Max fps nya ada di sekitaran 104 fps dan minimum fps nya cukup rendah di 18 fps Biasalah kalau laptop RAM 4 GB sering empat kayak gini kalau di Genshin Impact 1080p lowest average di 40-an dan di Max fps nya 52 ya masih banyak drop fps sih tapi masih cukup lumayan di ketahanan baterainya laptop ini bisa bertahan 4 hingga 5 jam untuk stream YouTube 1080p di support juga WiFi AC dan Bluetooth 4.2 serta Windows 10 home original di harga 7 jutaan laptop ini jadi pilihan yang benar-benar suka desain laptop kecil dan tipis karena memang cukup jarang dapat laptop seperti si Swift 3 ini di harga 7 jutaan sekian video review kita kali ini kamu bisa beli laptop ini di Kings komputer dengan datang langsung ke toko maupun melalui sosial media dan marketplace kami link dan nama toko ada di deskripsi jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini serta subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati